Polsi Kalideres Jakarta Barat menggerebak sejumlah orang yang sedang asyik bermain judi ludo di kawasan terminal bis Kalideres Jakarta Barat malam tadi. Polisi mengamankan sejumlah orang pemain judi ludo beserta barang bukti dan dua unit telepon genggam dan juga uang ratusan ribu rupiah. Petugas kepolisian sektor Kalideres menggelar operasi preman di terminal bus Kalideres Jakarta Barat. Satu persatu pria yang mencurigakan diperiksa petugas. Namun di tengah pelaksanaan operasi tersebut, petugas mendapatkan informasi dari masyarakat. Terdapat sejumlah orang yang sedang bermain judi di bagian belakang terminal bus. Petugas langsung melakukan penggerebekan dan mendapati sejumlah orang yang sedang asyik bermain judi ludo. Petugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti dua unit telepon genggam serta uang ratusan ribu rupiah. Dan kita mengamankan orang yang sedang main ludo. Main ludo? Ini mereka main judi atau gimana Pak Kanit? Ini kan nanti setelah ini perkembangan yang kita sampaikan lagi. Ada berapa orang Pak yang diamankan? Sementara yang diamankan ini tujuh orang. Sejumlah pria yang kedapatan bermain judi ludo berikut barang bukti diamankan petugas kepolisian Kalideres untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan.